Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik icon loncengnya terima kasih baik sahabat semua pada hari ini Presiden Joko Widodo resmi melantik gubernur dan wakil gubernur Meluku Utara pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat 10 Mei 2019 gubernur dan wakil gubernur yang dilantik sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 garis miring P tahun 2016 tanggal 11 April 2019 masing-masing ialah Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Al-Yassin Ali Presikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keduanya di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara. Selama prosesi mereka diiring oleh pesukan kehormatan Pas Pamres dengan turut didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri dalam Negeri Cahyo Kumolo pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara setelah dilantik keduanya akan langsung mengemban amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur Meluku Utara untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan acara pelantikan tersebut kemudian diakhir dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo serta wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala untuk kemudian diikuti oleh Samu Undangan yang hadir Oke sahabat, mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pelantikan mengesahkan pengangkatan, Satu, Kiai Haji Abdul Ghani Kasu Baelsi sebagai Gubernur Maluku Utara masa jabatan tahun 2019-2024. Dua, Insinyur M. Al-Yasin Ali MMT sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan tahun 2019-2024. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan, diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur, sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya serta berbakti kepada serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan Bangsa masyarakat Nusa dan Bangsa masyarakat Nusa dan Bangsa Insinyur M. Al-Yasin Ali, MMT sebagai Wakil Gubernur Maluk Utara masa jabatan tahun 2019-2024 Sampai jumpa di video selanjutnya Pemberian ucapan selang dinamulai Presiden Republik Indonesia besertai wajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia besertai wajah umum pindah usukkan diikuti undangan lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.